Intro Halo Assalamualaikum apa kabar Jumpa lagi dengan aku Noni Nah di video kali ini kita kedatangan Bintang tamu yang menarik Nah kali ini aku kedatangan temen aku Ya dia namanya Dinda Dinda ini adalah Dia satu angkatan sama aku Jadi kita angkatan 2013 ya Sama-sama 2013 Cuma kita beda kelas Aku reguler Dinda tuh internasional Nah di video aku Sebelumnya kan belum ada tuh yang membahas Tentang kelas internasional Di KAUI Nah kali ini kita akan bahas Tuntas ada apa aja disana Oke mungkin perkenalkan diri dulu mbak Silahkan Oke jadi perkenalkan teman-teman Nama saya Dinda Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Serang Serang ya? Di Banten Oke jalur masuknya dulu apa? Jalur masuknya sih sebenarnya Simak AKI Tapi aku coba juga talent scouting Jadi itu kayak undangan versi Untuk kelas internasional Aku sempet masuk Masuk tahap wawancara Untuk yang talent scouting Cuma gak lolos Terus aku coba lagi disimak Dan masuknya disitu Bentar-bentar Ini kayaknya Kalian agak asing gak sih Nama-nama-namanya Karena kan yang biasa kita tuh Kan kayak SBM PTN Simak SNM PTN Nah ternyata ini ada talent scouting Terus apa tadi? Simak kelas internasional Nah mungkin dari apa ya Bedanya dulu deh bedanya Kelas reguler sama kelas internasional Itu apa sih kalau di FKL? Oke secara garis besarnya Kalau kelas reguler Dan kelas internasional itu Kalau kelas internasional itu Memang kelas yang Tujuannya Visi-misinya adalah Melahirkan peswa Yang komenten di tingkat internasional Dan dia juga menerima Pemahasiswa dari luar Indonesia Dan juga kalau Kita dengar kata internasional Tentunya bahasanya Yang digunakan bahasa internasional Inggris gitu ya Yang di UU itu Sebenarnya kelas internasional Fakultas kedokteran Kelas internasional itu ada di beberapa universitas lain Kalo di UU itu Ada satu tahun Belajar di luar Dan mendapatkan gelar juga Ini yang namanya double degree ya Betul sekali Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya Double degree Apa itu double degree kak? Iya double degree itu jadi Double-double satu aja pusing Ya ampun Jadi double degree itu dua kan Karena kan kita ibaratnya Jadi UU kita dapet gelar dokter dari UU Tapi kita juga dapet UU bermitra atau berrelasi Dengan universitas lain di luar Nanti akan mungkin dijelaskan kemudian Nah itu yang nanti berrelasi Nanti akan kita menghabiskan satu tahun di luar Oke Habis preklinik tiga tahun Kemudian satu tahun di luar Kemudian nanti kembali lagi untuk poart Nanti kita lulusnya akan dapet dua gelar Yang pertama dokter dari UU Yang kedua gelar di belakang Untuk gelar dari universitas mitra nya Nanti berbeda-beda Ada dua jenis Ada tiga jenis Universitas mitra itu berarti yang di luar negeri satu tahun itu ya? Betul Oh iya dari jalur masuknya Ini kan kelas yang terlaksa kan beda ya? Jadi dari jalur masuknya terlaksa beda juga Boleh dijelaskan ada yang punya apa aja? Baik Jadi Satu ya satu ya Salah diperhatikan Jadi kalau jalur masuknya itu sebenarnya mirip dengan reguler Ada dua Jadi ada satu jalur undangan Yang satu lagi jalur tulis Sejauh ini sih masih sama ya Pertama jalur undangan itu namanya Set balance healthy Dia mirip dengan SNMPTN Tapi versi untuk khusus kelas internasional Jadi kita sebenarnya bisa coba tes dua-duanya Yang reguler dan juga kelas internasional Aku dulu coba dua-duanya juga Katanya kalau ibaratnya kalau udah keterima di internasional Gak bisa direguler Jadi dimasukinnya ke internasional dulu Baru ke reguler Jadi boleh nih masukin dua-duanya ke reguler Gak sama internasional Tapi nanti kalau misalkan dua-duanya diterima Yang diprioritaskan yang kakaiin dulu Yang i ada simak KKI-nya KKI itu kelas internasional Khusus internasional Biayanya juga berbeda Seingat aku Kalau gak salah boleh sebut ya Boleh Kalau gak salah 2 juta Satu sampai 2 juta Untuk biaya tes Penyakarannya aja ya? Iya Karena tesnya Dan tes sih kalau lima Kalau simak KKI itu Kalau gak salah diadakannya serentak Di khusus tim di depo Oh gitu Sama ya Tapi FK Tapi FK aja gak Kaka internasional Bareng-bareng sama Kelas internasional yang lain MFE, FP itu berus Pokoknya semua kelas internasional Di bagi universitas yang ada Eh di Ui Fakultas yang ada di Ui Gitu ya Terus simaknya ya Simaknya Dan tesnya Soalnya tentunya pakai bahasa Inggris Jadi gak ada soal bahasa Indonesia ya Sehingga aku tuh ada Bahasa Inggris Matematika Inggris Matematika Dasar Dan Integrated Social Science IPA 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 terpadu Terpadu ya Itu dua wawancaranya kan Oh iya Setelah itu Jadi teman-teman Setelah itu Kalau pengalaman aku dulu Talent Scouting dulu Masukin nilai ini Kemudian kan Sebulan sebelum Penghubungan Itu aku dapet telpon Dan email Itu dikatakan Kalau kamu lolos Akademiknya Akademiknya Kemudian ini ditetapkan lagi Untuk apa teman-teman Untuk tes wawancara Wawancara Ini berbeda Berbeda dengan teman-teman Tidak ada wawancara Kalau untuk tes undangan Dan juga tes tulis Untuk khusus kelas-khusus Ketelah ditelepon Kita diundang langsung Untuk wawancara Di IPA Apa ini Tanyakan di wawancara Nah Apa aja Apa aja Jadi yang dites di wawancara Itu berbagai macam Ada tes writing Ada tes wawancara general Ada wawancara Jadi kita diberikan beberapa kasus Ini udah paham ya Tadi ya Jalur masuknya Berarti Ada dua Sama Kayaknya kita undangan Sama ujian tulis Tapi cuma ada tambahan wawancara Di dua Maka deh Misalnya nih Udah diterima nih Udah masuk Apa yang dilakukan Bayar Betul sekali Bayar Bayarnya Untuk masalah biayanya Gimana nih Kalau masalah biaya Tentunya Berbeda dengan reguler Yang ini sudah dibahas Di video-video kanan Sebelumnya Kalau kelas reguler Itu banyak sekali Beasiswa ya Kalau di kelas internasional Mohon maaf sekali Tidak ada Tidak bisa Tidak bisa Minta Singkatan Jadi memang dari awal Yang harus dipersiapkan adalah Materi Selain Pulus Selain Juga akademis Dan mental Tapi tetap Baru Kalian bersaing loh Jangan cuma bikin Cuma bikin duit uang Gak bisa Biarin berusaha Oke Kan biasanya kita masuk nih Jadi kalau kita reguler Waktu 23 bulan itu Gak ada uang pangkal Yes Kalau internasional gimana? Kalau internasional itu Of course ada Of course ada ya Ini kita ada uang pangkal Yang udah fixed price Ada juga Bayaran per semester Jadi sebenarnya bayaran di UI Hanya dua tipe itu aja Uang pangkal Dan per semester Ke kate gitu ya Betul Dan itu tidak bisa Minta keringannya tidak ada Fixed price Lebih barangnya gak bisa ditawar Untuk kelas internasional Kenapa nih jumlah Kalau gak salah sih Biaya uang pangkalnya tuh 75 juta Per semesternya itu 35 juta Baik dong Sekarang tuh kemarin aku lihat lagi tuh 85 Sama 45 Oh ya ampun Baik ya Aku sedih Untung sih sudah Bentar lagi Dibayarnya gimana ya Harus cash Bisa nyicil Atau gimana Harus cash Cash di awal Persyaratannya nih Banyak yang nanya Kalau bisa Karena kan kita juga menerima Lulusan dari luar Kalau gak salah teman-teman aku tuh Banyak yang dari Ada juga yang dari SMA di Brunei SMA di Singapore Di Malaysia Bahkan di Dari Qatar Dan Korea juga ada Jadi kan Oke ya Terus selanjutnya nih Tadi kan Udah biaya masuk Semesteran Terus kan Kalau kelas internasional itu Ada yang keluar ya Keluar negeri Nah gimana tuh Kalau keluarnya itu Bayarnya dibayarin Sama kampus Atau bayar sendiri Atau dapat biaya siswa Atau gitu Nah kalau ini dia Yang dari awal Dari general Interviewnya Di pertanyakan Kemampuan secara finansial Jadi kalau Setelah tahun keempat Kita kan wajib Untuk mahasiswa Kelas SKW Kelas internasional Keluar Sebelum Kita gak bisa koas Sebelum kita Ngambil gelar Keluar Jadi Berarti ya Ada sidang-sidang itu Atau belum Sudah sidang Sudah sidang skripsi Sudah 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 Kita ke Luar Nah itu Nah itu Tentunya yang dipersiapkan Biaya dan Sekali lagi Mohon maaf Tidak ada Keringanan Kecuali dari Mitra Universitas mitranya Kalau gak salah ada Tapi itu pun Baya siswa Sekian persen Tidak full Jadi kadang ada yang ngasih juga ya Biasa untuk Universitas mitranya Mau Untuk Universitas mitranya Tuh ada apa aja Dan dari Di negara mana aja Jadi untuk sejauh ini Yang aku tahu Dari dulu sih Ada tiga pilihan Universitas Ada dua Yang di Australia Ada satu Yang di United Kingdom Yang di Australia Ada dua University of Melbourne Sama Monash University Kalau yang di UK Ada Newcastle University Ketiga Universitas ini Menawarkan program Studi yang berbeda-beda Ada yang fokus Di bidang Riset Ada yang fokus Di bidang Clinical Ada Dan gelarnya juga berbeda-beda Tentunya biayanya juga berbeda-beda Berbeda-beda Kalian jelasin mungkin Satu-satu Dari Yang paling favorit Terus Yang kurang favorit Sama yang favorit Semuanya favorit Semuanya favorit ya Sebenarnya sesuai Preferences masing-masing sih Kelebihan kekurangannya mungkin ya Kalau yang kita umumnya diketahui Kalau dari Di Newcastle itu Di UK Dia memberikan gelar Master of Research Jadi memang satu tahun full Programnya riset Di sana kalian bisa pilih riset yang kalian inginkan Dan mendapatkan gelar Master of Research Jadi kayaknya anak yang riset banget nih Berarti emang lulus dari situ harus punya Hasil riset gitu Gitu Nah Biayanya juga Cenderung Lebih murah Dibanding yang lain Berapa tuh Sekitar Itu biaya Jadi sana bayar juga ya? Bayar juga Di sini bayar gak itu pas setahun Ditinggal? Oh kita cuma bayar cuti Hitungannya 2 juta Oh 2 juta Jadi untuk biar siap hidup aja Biar akademik Status di IKM di FKW Kita hitungannya cuti Nah tiap orang yang cuti itu bayar 2 juta Per semester berarti 4 juta ya Lebih banyak Setahun ini Oke Dia udah ketemu nih Di webnya nanti ditulis ya Di bawah ya Apa tuh webnya? Webnya UI.acadera Sebenernya udah transparan banget ya Kalau UI Sudah nansaran Sudah benar-benar ada Sekarang apa? Gak apa-apa? Jadi Kalau Jadi yang dikestel ya? Iya Kalau dikestel tuh Dari webnya Nanti bisa di cek di webnya Tapi dia sekitar 19.000 rupiah 19.000 rupiah 19.000 rupiah Berapa rupiah itu? Mungkin 500 rupiah Sekitaran segituan Oh no Tapi sekitaran segituan Satu semester atau dalam satu tahun? Itu satu tahun Oh sudah satu program Mendapatkan gelar itu Oh jadi udah semuanya total nih bersih ya Itu tadi ya Itu udah dibiayain risetnya Jadi kalian gak usah bayar apa-apa lagi Apa-apa lagi Kecewa juga ya Ya hidup nambah lagi Oke ya Biaya hidup Tadi mungkin biaya hidup Sekalanya semuanya ya Tadi Newcastle Oke yang kedua di Oskar Dia ada 2 lagi Kalau 2 di Oskar Itu ada Melbourne University Sama Monash Kalau Monash Itu serupa dengan Newcastle Fokus ke riset juga Kalian dibiayarin ke satu tahun Untuk riset Dan juga dia ke Tapi dia gelarnya Bachelor of Medical Science With Honor Itu kayak Setara S2 juga sih Kalau yang aku Aku dari Melbourne University Itu berbeda Dia lebih fokus ke Klinikal Klinikal exposurenya lebih banyak Jadi aku lebih banyak Menghabiskan waktu Di klinik Di rumah sakit Kita dibimbing oleh pembimbing Kita kayak koas gitu Kita tahu Kita observasi Kita juga belajar riset Kita belajar membuat Sistema teknis Itu Sekarang ke Biaya hidup nih Biaya hidup Aku tahunya Kalau aku yang di Australia Iya boleh-boleh Jadi apa aja Dari rumah Mau main Makan Jalan-jalan Tanda sih ya Mahasiswa disana Yang jelas yang paling mahal Itu akomodasi Oke Akomodasi nya itu Tidak semua Tidak bedalah ya Namanya di Melbourne Di luar Kita masih perlu bayar Akomodasi Tergantung kalian tinggalnya Dimana Kalau di apartemen Tentunya harganya beda ya Dengan yang tinggal di Kosan Pilihannya apa biasanya Kalau disana Bisa tinggal dimana aja Bisa kayak kosan Yang rumah Ada kosan juga Ada Ada sih Berapa berapa? 500 ribu Dollar Bisa 700 dollar Per bulan Per bulan Per bulan Kalau Itu kosan ya Kalau kosan itu kayak rumah Yang banyak kamarnya itu Sewa per kamar Itu kamar mandinya Gapurnya gabung Seperti itu 700 dollar 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 Ya Kalau tinggal di apartemen Tentunya Bih mahal Kalau gak salah Kemarin itu aku 1500 per bulan Per bulan Dua kali lipat ya Tapi itu sewa ya Sewa Kira ini Ayo Kalo beli aku juga mau Loh Oke itu untuk Biaya tempat tinggalnya Selain itu Biaya sehari-hari Untuk Makan dan transportasi Makan dan transportasi Sekali makan Biasanya disana berapa? Duh Sekali makan itu Makan yang berisi ya Mahal kan Bisa 10-20 dollar Kalo yang biasa aja Sama Gitu Gado-gado juga segitu Ada 10-20 dollar Dan kalo temen-temen Kalo di Melbourne Banyak mahasiswa Asia Jadi nyaman banget sih Kalo menurut aku Kita gak terlalu asing Toleransinya juga tinggi Dia kan multicultural Dan banyak Dari Mahasiswa dari Internasional Banyak banget ngumpul di Melbourne Jadi gak Berasa asing Masih banyak juga Mau nyari makanan halal Musola Musola gak sih Masjid sih Masjid sih Buat sholat Masjid Itu tuh gak susah Nyarinya makanan halal Dan kita Dan Walaupun biaya makan Mahal Tapi kita bisa Siasati dengan Belajar masak Asiii Belajar Indonesia Dapet jodoh Iya Belajar Indonesia yang baik Teman-teman Karena disana masak Belajar masak Emang ngomong-omong Soal kuota nih Kuotanya tuh gimana tuh Beda-beda gak sih Jauh dimasak tadi Oh iya Soal kuota Peminatnya sih Jadi Kita biasa dibagi ya Kalau untuk Newcastle Itu kan gelarnya Dia master Jadi Beberapa tahun ke belakang Ditentuin Ranking tertentu Yang bisa Milih masuk kesana Tapi Kembali lagi ke preferensi Kalau milis tiga-tiganya Sebenernya kita bisa Tapi kalau untuk Newcastle Kita Dari Ranking dulu Misalnya 20 besar Yang memilih Newcastle Dan juga ada Pilihan Ada test interviewnya Teman-teman Kalau ada test interviewnya Untuk Newcastle Yang penting Rata sih Sebenarnya Kalau misalnya Misalnya Tadi 40 orang ya Kita kan Sesangkatan 60 kan 60 Jadi 20 Kalau misalnya Ada ketimpangan Kembali lagi Ke hukum Ranking Oke Jadi ya Tapi Insya Allah Ketiga-tiganya Oke sih Semuanya ketiga-tiganya Kalau menurut aku Punya kelebihan yang kurang Masih masih tergantung Preferensi Ada yang Preferensinya riset Ya riset banget nih Anaknya Atau klinik banget nih Atau akunya Maunya di Melbourne nih Ya boleh Itu Kembali ke preferensi Jadi gak ada Gak ada Kayak keharusan Kayak yang Satu Sampai Ranking 20 misalnya Dan masuk ke Melbourne Misalnya Gak 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 Terima kasih.